selamat menikmati saya bisa melakukannya dengan kata-kata mengapa saya masih membuat aplikasi untuk ini, jadi mengubah itu takes time, yes I agree with that, saya setuju dengan itu kalau begitu kita akan menggunakan operasi matematika dalam kehidupan bisnis kita akan membuat sama POS, point of sale sederhana oke masih guna aplikasi yang sama bedanya saya akan gedein saya tidak akan saya masih menggunakan objek yang sama pada proses yang sama, bedanya adalah kali ini saya menghilangkan untuk text box, saya akan menggunakan eh, text box masih perlu saya akan menambah toolbox baru yaitu sekarang adalah check box check box check box check box, saya gedein dulu phone nya, biar dia sama dengan yang lain nah, check box adalah satu buah objek dimana anda bisa mencek list oke jadi, for example saya menggunakan properties ini kan masih menggunakan check box 1 ya saya akan namanya adalah sekarang indomie ee, 3500 ee, 3500 mahalin oke and then di bawahnya saya masukkan ee, ee, kalau di indomie kopi mix kopi mix 4000 satu lagi lah saya tinggal copy pastik di bawah ini yang ketiga adalah roti saja sausage berat 9500 oke jadi, pada dasarnya saya punya satu buah proses disini nanti ada berubah jadi hitung oke yang ketiga disini ada bayar lalu untuk outputnya saya tambahkan satu buah label satu lagi label tentu properties yang masih ubah lagi jadi properties 16 oke dan label kedua wah tiba-tiba jadi baik sekali aplikasinya sekarang mungkin anda bisa pause dulu videonya dan coba anda buat dulu saya belum ubah nama saya belum ubah saya hanya ubah text-nya saja jadi nama saya masih default jadi masih text box 1 text box 2 text box 3 kalau tak percaya cek di sini di propertiesnya ini text box 3 jadi ini adalah check box 3 check box 2 check box 1 button 1 button 2 label 1 text box 3 4 dan level 2 saya belum ubah nama belum selesai belum selesai kita ubah nama oke sudah i hope you have because kita akan masuk jadi ketika anda mencentang ini dia akan menghitung jumlah kuantitas di sini dikalikan 3.500 kalau itu centang ini akan dikalikan dikalikan bagaimana cara membuatnya ini ini tampaknya kompleks sekali simple oke simple sebenarnya kita membutuhkan sorry ini harus kita membutuhkan namanya variable global itu variable yang bekerja di dalam multiple button jadi variable angka 1 angka 2 angka hasil hanya berada di dalam kumulung-kumul ini sampai sini sampai sini dia kenal contoh ada tekan angka 1 dia akan bilang itu apaan itu angka 1 ada di sebelah sini tetapi kalau Anda mendeklarasikan mendeklarasikan double item 1 di dalam di luar method tapi masih di dalam kurung-kurung kedua maka dia akan mengenal item 1 di sini juga mengenal item 1 jadi ini sangat mudah untuk membuat sebuah variable oke kita akan membutuhkan beberapa variable publik sekarang kita membutuhkan pertama adalah barang 1 and then barang 2 and then barang 3 and then hasil and then kembalian uang and then kembalian oke cukup banyak sekali tiba-tiba ya bagaimana itu barang 1 gampang dengan mengklik ini ketika checkbox 1 checksnya berubah oke checknya berubah if dalam kurung checkbox 1 dot check sama dengan sama dengan true jika kalau dia di cek maka barang 1 sama dengan ini apa ini textbox 1 ya system dot convert to double dari txt textbox 1 dot text dikalikan 6 3.500 oke else eh sorry salah kurung else barang 1 sama dengan 0 jadi kalau dia menggunakan dia check barang pertama maka dia menggunakan mengkalikan barang yang ada sini kali-kali 3.500 kalau enggak 0 ini bisa kita duplicate copy mix kita tinggal meng-copy saja bedanya dia jadi barang 2 ini dia cek 2 cek 2 barang 2 textbox 2 menjadi 4.000 kalau salah-salah betul masih 4.000 oh iya betul oke and then barang 2 and then kalau di barang 3 9.500 oke cek box 3 barang 3 barang 3 textbox 3 9.500 oke and then kalau kita hitung 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 adalah saya hapus semua hasil sama dengan barang 1 ditambah dengan barang 2 ditambah dengan barang 3 jadi koma and then label 1 dot text sama dengan system dot convert to string dalam kurung hasil oke lalu ketika kita membayar uang disini mengurangi biaya bayar ada kembalian ketika saya membayar maka saya bilang uang adalah system dot convert to double dalam kurung text book 2 dot text oke lalu kembalian sama dengan uang dikurang hasil and then finally label 2 dot text adalah system dot convert to double dalam kurung kembalian wow it's a very long process I must say oke eh call to double sih to string sorry wow it's a very long process tapi itu namanya proses matematika dalam business it could be long tergantung seberapa panjang proses spesiesnya kita coba tes yuk oke pertama-tama saya membeli indomie 3 indomie saya beli 3 saya gak beli coffee mix saya beli rotinya 2 oke gitu betul gak eh 10.500 oke bahas betul kalau saya bayar dengan 30.000 bayar bayar ya what why something wrong gak apa-apa kita coba lagi oh I see textbook keempat oh of course salah sih jangan sampai salah ya oke jadi indomie saya wrong nanti saya tahu apa oke indomie saya beli indomie lalu saya beli 3 coffee mix saya beli 1 roti oke hitung saya kasih 30.000 dan saya bayar wii bc500 mantap ini adalah kalau jalankan dengan baik tapi kalau misalnya jalankan dengan tidak baik misalnya saya klik indomie dulu tanpa isi apa-apa maka dia akan muncul error input thing is not incorrect format oke ini kenapa karena saya harus isi ini dulu baru bisa hitung ini ini bisa diakalin dengan cara dengan cara textbox1 .text sama dengan 0 artinya default dia ada akar default jadi kalau saya tekan misalnya indomie dia akan beli 0 ini bisa ubah dengan 3 baru tapi setiap 3 kita tidak sudah hitung lagi makanya kalau dihitung masih 0 so is sebuah simulakam bagaimana salah solusinya well gampang w disini barang 1 sama dengan karena saya malas copy paste kalau saya tekan barang 1 saya jadikan 25 hitung yes berubah sekarang kamu mencoba memenuhi dan share experience ini masih banyak kesalahan jadi kita akan diskusi di forum terima kasih terima kasih terima kasih